Halo guys, kembali lagi sama gue Denny Hermawan Sekarang jam 2.30. Tanggal 4 Mei Gue lagi mau ke IMS Tapi gue belum Belum sempet, baru hari ini udah sempet Nah, sekarang pengen beli tiket dulu Lagi on the way ke dalam Kita lagi mau beli tiketnya dulu 40 ribu buat Weekday, 60 ribu buat weekend Makasih Ya jadi gue kesini Sebenernya udah banyak-banyak info juga Sebelumnya, yang tanggal-tanggal sebelumnya Kan udah banyak yang dateng, apalagi banyak vlog juga Gue juga pernah Penasaran aja gitu, pengen lihat sendiri gitu Dan gue pengen lihat apa yang bisa gue sharing juga Lewat apa yang ntar gue lihat disitu Oke, kita lihat aja nih ke dalam Stand pertama Honda, ini mobil Gue lagi sama adik gue Sama temen-temennya juga Jadi gue gak Sendirian kesini Kita mau take a look dulu Buat First impression nih di Honda CRV Yang 7 seat sekarang katanya Ya, salah Nah, kita naik Naik ke tempat, naik ke tempat Memperluas pandangan Anda Untuk melihat berbagai sudut pada bagian belakang mobil Rear door udah otomatis Di sini ya, kita lihat Ampir Gue lihat sih kayak gak terlalu bro banyak Tapi itu dashboardnya bagus Sisi belakangnya nih Secara otomatis dapat mengubah sistem berkedaraan Untuk memaksimalkan efisiensi bahan makan Nah, kalau yang kita lihat disini Ini tipe 2.0 nya Artinya 2000 cc Tanpa turbo Kalau yang tadi itu 1500 liter Tapi turbo Kalau ini udah gak turbo Ini yang hampir sama kayak yang lama Dia 5-seater Tapi interior Kalau gak lebih hampir sama ya Terus sama Ini nih Seatnya beda Ini gak leather Jadi 5-seater dia Tapi overall keren juga nih Dan ini udah Ada parkingnya udah Apa nih Parking brake locknya udah otomatis Ya, udah lihat mobil nih Yang terbaru di Honda Sekarang lanjut ke motornya Honda nih Nih, gue lebih ke motor nih sekarang Gue pengen lihat CBR 1000 yang baru Fireblade Udah gak sabar nih Motor favorit gue Ini Honda SH150 Yang udah banyak sebenarnya di Vietnam nih Gue sering lihat Ini speknya Di Vietnam nih baik banget Modifikasinya juga udah gila-gila nih Banyak yang pake Oh, linch, brembo, segala macem Gede banget ya Videometernya Plastik kelihatannya Tapi ini Tapi ini Gue gak suka sih Bukan tipe motor gue banget Ini CBR 250RR Looks good RCV Salah satu motor Yang benar Apa Race Motor balap Yang turun ke jalan ini Dan ini di CBR Fireblade Tuh gila matanya parah Keren banget Sekarang kita lihat belakang ya Untuk arm Keliatannya masih sama banget Kayak Yang dulu armnya Ya biasa Emang Honda tuh Dari tahun 2005 Juga CBR 1000 nya Gue lihat Armnya sama Footstep nya juga Gak terlalu banyak berubah Kalau bagian Rangka Belakang juga Keren banget Kalau dilihat dari bawah sini Keliatannya kayak Vario 150 Kayak injection Iya gak Jok Iya Iya betul Nah ini kalau ada full variasi Kita lihat nih Shock nya RPM Footstep nya Duralium Stang nya Standar ya Handle nya Gale speed Pakai Ini juga nih Apa Apa tuh ya namanya Alatnya namanya Oh remote adjuster Pelaknya Gale speed Pelaknya kenal potnya Kayaknya Moriwaki nih Keliatannya Eh custom ya Eh gak tau nih merek Berarti kayaknya kayak Moriwaki sih Handle juga Gale speed Caliper nya masih Nissan Standar Selang remnya Apa tuh Kayak swage line Tapi bukan swage line Gue demen banget nih Keren deh Seksi Yang pintu 2 AMG C43 Ini kalau ini Juga nih yang pintu 4 Keren banget AMG Bisa ngeliat Boom Saya mau tanya bapak yang ini Bapak Mau beli BMW ya pak Gimana pak rasanya 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 gimana Kalau DP 2 juta Gue ambil Oh ini ada promo pak cicilan 2 juta 2 juta Seri M2 Coupee Seksi bener Yang Coupee biasanya Emang lebih seksi Nah ini dia Yang motornya Motorat Ada Om Jawa Fransnya gak S1000XR Ini yang G310R 99 juta Off the route Modelnya Menurut gue Kurang lebih Hampir sama kayak Duke Swing armnya juga Big pipe Nalkotnya Kerjasama Antara TPS sama BMW Mitsubishi Mitsubishi Gue ngeliat panjir lah Dodge Hyundai Suzuki Chevrolet Nah sekarang gue pengen ke stand Prestige Ini ada Tesla Tesla Motors Ya mobilnya full Ya Lu liat main unit aja Ya lu sentuh Lu liat main unit Tesla nih Gue sering liat waktu itu di Jepang Dan bokap gue bilang di Hongkong Baik banget yang pake Tesla Disini Belum sih Belum Tapi ini salah satu mobil eksklusif Kalo misalnya di donation Di Tesla Perlu di Charge Kita renang sampe 8 jam Dan mobil ini kira-kira bisa jalan 480 km ya Sampai habis Dan lanjut kita masuk ke CCX Koenigsegg Koenigsegg ini Asal dari Swedia Christian von Koenigsegg Yang punya Orangnya juga masih Muda ya Keliatannya Kotak- Kotak gitu Kalo kalian liat Misalnya di google Versi CCX ini Lumayan Eksklusif banget Karena ini Model dulu Sebelum yang Agera Jadi Untuk sekarang Stocknya udah gak ada Jadi ini kayak Collector banget Gila ini Koenigsegg Bener-bener pertama Sama di Indonesia Dan gue Dulu sempet Bertanya-tanya Kapan ada Orang yang punya Koenigsegg Disini Tapi sekarang udah ada Yang punya satu CCX Ganteng banget Ada logo Hantunya Woody full carbon fiber Beratnya sekitar 1500 1,5 ton 800 hp V8 4700 liter CC Pintunya Yang paling unik Tombol Tombol Di dalamnya tuh Yang paling Eksklusif banget Gile Ini mobil Seharga 40M Off the road Perkiraan on the road Bisa 50M lebih Body full carbon fiber Catakannya rapi Kalo lo liat Di youtube Pembuatan Yang Agera R Juga Eh Koenigsegg 1 Velgnya full carbon Enteng banget Ganteng-ganteng Koenigsegg mobil Kapolid gue juga Oke That's it About Penigsegg Lanjut lagi Kalo kalian mau cepet Dapetin NMD Ultraboost Oke 50.000 Dua kali Dua kali main ya Iya Dua kali main Nggak lihat nih Ada yang mau main Eh Will Dapetin Will Oke Otrabus 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 Terus Dia yang second try Kita lihat Ini kita masuk ke B1 Mulai masuk motor-motor Tadi kan mobil Mulai ada Yamaha Kawasaki Kita lihat Kawasaki dulu nih Versus X250 Ini Z650 sama yang kayak di E-MOS kemarin Yang udah gue rekam Ini Z900 Yamaha ada R1 Mantap Mantap Boi, jalan banget boi Ini R15 yang versi Movistar nya Yang race Udah ada pake gantiin alfot ya Sahbura Windshield bubble nya Sakuranya modelnya hampir mirip kayak Acra GP yang R1 Kurang lebih dikit Ini kita lihat yang New Fiction Fork Sparkboard Sama Ini juga sama velg nya Itu gue gak tau kenapa Gak demen sama bodinya sekarang ini Gue gak suka Ini juga nyambung Gue belum suka Belakangnya juga Lampunya oke sih Hampir mirip ke Cyber Tapi gue Masih kurang temen ya Ini Kaki-kaki Sama semua Tapi mesinnya dia udah Ada R155 yang Type R VVA Nelapun semua sama ya Speedometer udah full digital gede kayak R15 Nah ini yang Type R nya Velg nya depan kayak R15 Belakang juga swing-arm udah banana Itu yang bedanya Slipper clutch Ini persis kayak R15 Dia udah 6 speed juga Bedanya sama yang sebelumnya Yang sebelumnya mesinnya sama kayak yang Yang versi lamanya Nah ini kita masuk Mau kohol baru Nah ini buat helm-helm nih Opelan-helm tuh ada dunia motor juga Bro Ron Ntar kita mampir Rpha Corsa Rpha Bukan K2 Rider Kita mau lihat Corsa nih Wah ada helm Corsa Nah ini sebagai penutup dari video gue hari ini Gue mau main ke dunia motor Nah ini Oh itu ada bro Ronnya lagi dalam Dia jual aero Wah ini SC Project nya nih Mantap S1000 Darah kuda Rizoma Gila nih SC Project nya Mantap banget Gila nih SC Project nya Gile Gile Keren banget nih motor Boleh di naik Oh boleh di naik Oh boleh di naik Gila nih foto-pontest nih Lumayan buat menang Boleh Udah di gua men S1000 nya Gile Stuling Rizoma Race Pro Guard SC Project Gile Stuling Cakep Ini pake Remus Autoraya Boron NMG Udah menenggalkan Aku Ini RP-HA 70 Keren juga nih narrativa Monster Keren nih motifnya pengen coba lampir buat ketua broron ya lagi ngobrol sih keren banget motornya broron itu broronnya halo broron halo bro inget gak bro bukan ya waktu itu bawa Satria ke tempat oh iya iya Satria SJ oh iya iya oke oke ini lagi buat video ini juga pake SJ project keren banget keren banget rame gak bro disini lumayan lumayan Sena ya Sena SJ Remus ini orangnya setengah nih bro kalian gak pernah tau lah ya lagi buat video nih nanti kalau posting cek gue ya oh iya siap nanti masukin youtube ini itu perlu ada tuh audio pack tuh kan ditawarin audio pack nih diracunin tau sama dia iya iya penyusul iya 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 betul betul perlu nabung lagi bro wajahnya nanti bro nyusul jadi gue disuruh beli Sena nih nyusul Sena buat vlog buah ganteng banget ini udah ada stikerin nih biar ngabar oh ganteng bro bro ganteng banget buah mantap pesennya nih pesennya pesen no oke guys jadi itu dia buat video penutup gue di main kayak EMS 2017 penutupnya di dunia motor thank you guys for watching see you in the next video bye 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 boy nah